Satpol PP Kota Jambi menyegel PT Jambi Tulo Pratama yang merupakan mitra kerja PT Ocean Petroenergi Kamis lalu. Kasatpol PP Kota Jambi merekomendasikan perusahaan tersebut untuk pindah tempat dengan mengirimkan surat peringatan. Tim terpadu Kota Jambi yang diintruksikan wali Kota Jambi dalam penyelidikan masalah PT Ocean Petroenergi Kamis lalu beraksi, di mana Satpol PP Kota Jambi pada Kamis siang penyegelan. Namun ternyata penyegelan tersebut ditujukan kepada PT Jambi Tulo Pratama yang bekerja sama dengan PT Ocean Petroenergi. Akan tetapi penempelan stiker penyegelan tersebut dilakukan di pagar PT Ocean. Kepala Satuan Satpol PP Kota Jambi Mustari Afandi menuturkan ada beberapa pelanggaran yang dilakukan PT Jambi Tulo Pratama, khususnya pada bangunan. Dirinya juga mengirimkan surat peringatan kepada PT Jambi Tulo Pratama untuk memindahkan aktivitas bangunan tersebut di daerah industri seperti di kawasan Kebung Boho. Sangsi yang lain yang untuk? Kalau yang untuk apa? Karena rekomendasikan tinter padu. Kalau PP tidak bisa menentukan, itu kan tinter padu. Tinter padu merekomendasikan untuk pindah tempat. Karena zona itu bukan zona RTW. Dan kebukulan memang itu TG itu memang tidak ada IMP-nya. Dan bangunannya. Nah, sebaiknya daripada operasi kita disarankan untuk pindah tempat. Yang mungkin daerah Boho. Daerah Boho itu kan memang daerah industri. Industri perdagangan. Yang suplai yang memang penyaluran misalnya PT Jambi Tulo Pratama itu adalah kepada pihak industri. Beran, bukan kepada konsumen yang lain. Industri itu lebih bermanfaat. Kalau di sana kan risikonya lebih dingin. Di lain itu mungkin ilegal-legal BBM itu kita awasi memang tidak ada izin sama sekali. Izin bukan izin. Izin apanya, izin usahanya ya. Dirinya juga mengatakan pihaknya hanya menegakkan perda yang berlaku. Sementara terkait persoalan penimbunan BBM tidak menjadi kapasitas Satpo PP Kota Jambi. Lelis Karlina, Jik TV, Melaporkan.